Setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional, yang mana seluruh elemen masyarakat, baik dari pejabat pemerintah, pegawai BUMN, hingga pelajar, diimbau untuk mengenakan batik. Salah satu sekolah yang menginstruksikan siswanya mengenakan batik adalah SMA Negeri Satu Tanjung. Selama 4 tahun berturut-turut, SMA Negeri Satu Tanjung memperingati Hari Batik Nasional dengan mengajak seluruh elemen sekolah untuk mengenakan batik. Kami sudah 4 tahun yang lalu itu sudah selalu memperingati Hari Batik Nasional. Sehingga kita dari sekolahan itu menghimbau kepada seluruh warga sekolah, baik itu mulai kelas sekolah, guru, tenaga kependidikan, ataupun dari tenaga administrasi sekolah, dan juga kepada siswa, itu semua harus menggunakan batik. Nah, batik ini kita bebaskan dalam arti untuk batik dari daerah mana. Sehingga penting kita menggunakan batik memang itu dari wilayah Indonesia. Nah, dari sanalah sehingga siswa diberikan ekspresi untuk mencintai budaya dan itu adalah warisan guru kita, batik ini. Makanya ini juga merupakan kebanggaan kita dan kita membebaskan untuk itu. Beberapa siswa pun terlihat antusias menggunakan batik. Mereka mengaku dengan menggunakan batik dapat melestarikan kain tradisional ini di era milenial. Selain itu juga dapat kembali menumbuhkan rasa nasionalisme. Ini memperingati Hari Batik ini untuk melestarikan batik ini agar tidak punah di masa era milenial ini. Jadi, batik ini mesti banyak digunakan oleh anak-anak muda gitu, banyak yang kain tradisionalnya. Dan juga ini meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap apa yang budaya yang dulu diciptakan oleh nenek moyang kita. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi telah mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Saya Erlino Varyanti, TV Tabalong melaporkan.